Halo pemisahan News ID, jumpa lagi di Musik Asik. Kali ini kita bakal ngobrol bersama Kadidah Nafisa. Kadidah dulu kan ikut DAI, ajang pencarian DAI, bakat di MNC TV. Terus awalnya gimana sih bisa diceritain kalau bisa ikutan ajang pencarian bakat tersebut, terus apa memang sebelumnya udah memang menjadi seorang pendakwah sebelumnya? Iya, dakwah itu sejak mulai SMP ya. Sejak mulai SMP, waktu itu sering ikut lomba-lomba SMP, SMA, ikut lomba-lomba sampai tingkat provinsi, kemudian waktu kuliah juga sudah sampai tingkat nasional. MTK tingkat nasional Alhamdulillah memperoleh berbagai kejuaraan. Nah dan terakhir sudah selesai kuliah, sudah selesai S2, malah waktu itu kebetulan ada salah satu pencarian bakat dalam dunia da'wah gitu. Da'i, da'i ya kan waktu itu dan masih jarang lah waktu itu ya. Tahun 2006 iseng-iseng ikut audisi dan Alhamdulillah masuk, masuk karantina dan terakhir sampai juara Tiga Besar. Tiga Besar da'i da'i ya, TPI, MNC TV waktu itu. Dan salah satu konsepnya juga karena saya memiliki salah satu potensi mungkin ya di sisi lain, mungkin dalam tampilan da'wahnya itu diselipkan beberapa lantunan lagu juga waktu itu. Bahkan bukan hanya lagu saja dari olah suara yang saya punya juga. Ketika melantunkan ayat suci Al-Quran juga saya bacakan dengan lagu juga gitu. Seperti itu. Kalau dari Kak Dida sini, apa sih yang membuat ketertarikan untuk menjadi seorang pendakwah atau daya? Ketertarikannya apa? Dari hati, dari hati kemudian ya begitu seperti air mengalir dan memiliki satu kecenderungan dan juga di dalam hati itu ada semacam panggilan lah gitu. Ada panggilan hati bahwa da'wah itu merupakan satu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Nah terlebih dengan apapun caranya gitu. Saya bisa melakukan da'wah dengan cara bertahusia, dengan cara ucapan, nah itu kenapa enggak saya bisa lakukan. Dan kita semua juga sebagai umat Islam sebenarnya memiliki kewajiban dalam berda'wah dan itu juga bisa kita lakukan dengan cara apapun tergantung dari kemampuan kita sendiri. Ada yang bisa dengan lisan, ada yang bisa dengan tulisan, dengan perbuatan atau dengan apapun itu. Atau mungkin juga salah satunya dengan memberikan contoh yang baik, nah itu juga salah satunya berda'wah juga. Inti dari da'wah itu kan mengajak ya, mengajak kebaikan, mengajak kita menshiarkan salah satu pesan-pesan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kelakangan ini kan marah hijrah, orang menyebutkan hijrah. Kalau dari Kak Didah sendiri hijrah itu seperti apa sih sejak yang sebenarnya? Bagus sekali ya, sekarang banyak orang yang sudah mulai menyadari dan itu sebuah kemajuan, sebuah kemajuan yang sangat-sangat positif. Hijrah itu adalah satu perpindahan ya, kita mengenal hijrah itu adalah pindah. Jadi perpindahan dari segala sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi baik. Nah kalau zaman dulu orang kafir menjadi muslim, orang yang tadinya tidak sholat menjadi orang yang rajin sholat, orang yang tidak bisa baca Al-Quran menjadi bisa, jadi orang yang tadinya ada dalam kemunduran berubah menjadi kemajuan. Jadi intinya adalah hijrah itu adalah perpindahan segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Adakah sih pengalaman seru yang masih teringat ataupun yang tidak terlupakan dari Kak Didah? Pengalaman banyak sih ya, ada yang enaknya, pasti ada gitu ya, ada yang kurang enaknya, yang enaknya mungkin ketika kita bisa tampil prima, bisa menyampaikan sesuatu kepada jamaah itu dengan baik, tidak ada halangan, kemudian yang kurang enaknya juga, satu ketika mungkin ketika suara yang lagi tidak optimal gitu kan. Nah sehingga itu juga jadi halangan juga sebenarnya gitu ya. Ada pesan nggak sih buat mungkin teman-teman atau yang lain yang sedang menekuni dunia da'i, dunia da'wah dan ingin menjadi seorang da'i? Iya, bagi siapapun kita ini sebagai umat Islam, da'wah itu adalah kewajiban ya. Jadi siapapun kita, berapapun umur kita gitu ya, bisa anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansiapun kita memiliki kewajiban berda'wah. Berda'wah itu bukan hanya saja bertahusia, bercerama di muka umum, tetapi bisa kita lakukan dengan apapun. Da'wah dengan lisan, dengan lisan, kemudian dengan perbuatan, dengan apapun yang kita bisa lakukan ya. Dengan pikiran kita, dengan ide-ide kita, apalagi bagi anak-anak muda ya. Jadi manfaatkan segala potensi kita, kita berbagi ilmu dengan orang lain, kita berbagi informasi, berbagi kebaikan, Memanfaatkan media sosial ini bukan hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan bisanya kita hanya bikin status saja seperti itu ya, tanpa kita memberikan sesuatu konstribusi yang baik kepada masyarakat, kepada umat. Nah disitulah kita berda'wah. Mungkin ada anak muda juga yang bisa berda'wah dengan lagu, bisa berda'wah dengan baik-baik puisi, dengan apapun itu silahkan. Kita keluarkan segala potensi yang ada, yang jelas da'wah itu intinya mengajak ya. Mengajak orang lain, mengajak kepada kebaikan. Terima kasih banyak Kak Dida, untuk tips, untuk cerita obrolan yang menginspirasi banget buat teman-teman semuanya. Berikut tadi, obrolan kita dengan Dida Nafisa, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di Ayo, saya di musik asik berikutnya.